Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Aku Tolol hari ini Jadi cukup banyak ya Aku Tolol gue Tapi gue akan kembali lagi ke kasus nanti Tapi tentunya dengan kondisi suaranya masih belum prima Tapi semoga bisa menemani kalian dengan tempo yang agak sedikit cepat Karena gak tau kayak kalo lagi gak enak suara gue tuh Biasanya gue mempercepat tempo bicara gue aja Tapi hari ini yang mau gue kasih tau adalah Bagaimana CIA itu beroperasi Atau mungkin lebih detailnya Bagaimana CIA itu mencoba mengeliminasi para targetnya Karena kan lo tau banget ya bahwa CIA itu adalah sebuah agensi Yang banyak banget agendanya itu adalah mengeksekusi orang-orang Yang menurut mereka tuh mengancam kedaulatan Amerika Serikat Atau mengancam sebuah misi dari negara mereka Nah yang biasa lo tonton di misalnya kayak film-filmnya Born, Mission Impossible Film-film espionage lainnya Nah itu gue akan coba ceritakan bagaimana CIA sesungguhnya di dunia nyata Sengeri apa mereka itu dan bagaimana mereka merekrut orang-orang nih Yang menjadi agen-agen mereka Sampai kepada sebuah konspirasi yang coba dibuat pada saat itu Untuk menjatuhkan image-nya Soekarno di Indonesia Bahkan ada salah satu teorinya dari CIA juga Gue akan bahas ini Mari kita bahas makanya dari situ Jangan lupa like, share, dan subscribe pastinya Untuk support gue sampai 1 juta subscriber seharusnya di tahun ini Dan jangan lupa juga follow gue di atrival.sontosa Gue di Instagram, di Twitter Kalian bisa DM gue hal-hal atau kasus yang menarik disana Soalnya bisa gue bahas di nextnya Let's begin this video guys I lost myself Oke gue sering banget nonton film modelan Mission Impossible ya Kayak misalnya Born Series Terus film-film espionase lainnya Yang biasa muncul nama CIA itu sebagai organisasi Di balik seluruh operasi dalam film tersebut Atau tema dari film tersebut Nah pertanyaan gue sebenernya Apakah CIA itu memang secanggih di film-film tersebut Dan apakah memang sebenarnya Sistem dan kerja CIA itu di dunia nyata itu kayak apaan Dan bagaimana cara mereka dalam menyingkirkan target Di daftar eksekusi mereka di dunia nyata Nah ini pertanyaan yang sangat besar di otak gue Nah untuk tahu sedikit soal CIA CIA itu dibentuk pada tahun 1947 Saat perang dingin itu terjadi CIA itu berguna untuk mengumpulkan seluruh data-data intelijen di luar US Dan tentunya melakukan banyak operasi tersembunyi Untuk bisa menyelesaikan berbagai urusan yang gak bisa diselesaikan lewat diplomasi Nah semua data intelijen CIA biasanya langsung masuk ke meja presiden dan seluruh kabinet Untuk menentukan aksi selanjutnya dari seluruh data yang dikumpulkan oleh CIA Karena kalau lokal biasanya diurusin sama FBI Nah kalau di luar Amerika biasanya diurusin sama CIA Nah CIA pun dalam operasinya punya divisi bawahannya lagi Bernama SAC Yang urusannya operasi rahasia dan paramiliter yang SAC ini juga dibagi ke dua divisi lagi Ada yang urusan paramiliter, tactical Dan juga ada yang aksi politik rahasia Jadi dari namanya aja udah ngeri Yang satu bersenjata, yang satu pake silencer Biasanya gitu kira-kira perbedaannya Dan seluruh operasi yang dijalankan oleh CIA Dan melewati putusan presiden biasanya juga tidak mendapatkan perlindungan apapun dari negara Sehingga jika seluruh aksi misi rahasia ini tiba-tiba ketahuan Atau misalnya ke grebek atau ke pergok Amerika dan presiden itu tentunya akan angkat tangan Dan belaga bego atas semua aksi yang sudah terjadi tersebut Dan ruang gerak CIA pun memang akhirnya semakin besar Pasca kejadian 9-1-1 di Amerika Pada saat itu yang akhirnya membuat CIA jadi super sakti seperti sekarang Dan masih aktif dengan berbagai orang rahasianya Di seluruh dunia dalam misi rahasianya masing-masing Kalau intel kita mungkin ada yang jadi tukang ketoprak Mungkin CIA itu adalah kasir Indomaret Nggak ada yang tahu Tapi sekarang pertanyaannya Bagaimana alur misi rahasia dalam menyingkirkan orang-orang yang ada di daftar panjang mereka Yang mungkin kita nggak tahu siapa Tapi yang pasti daftarnya harusnya panjang sekali Pertama, CIA itu harus menentukan soal 3 hal Apakah target itu tahu bahwa mereka jadi target CIA Tidak tahu apa-apa sama sekali tentang mereka itu ditargetkan Ataupun bahkan sudah dilindungi oleh para pengawal Nah ini mereka mesti determinasikan dulu di antara 3 hal ini kepada targetnya Yang disebut dengan faktor awareness Gokil, ada teorinya Lalu yang kedua CIA itu harus tahu Hasil dari eksekusi ini apa Apakah mereka pengennya ini jadi sebuah kecelakaan Apakah mereka pengennya kejadian ini menjadi sebuah peristiwa yang terkesan disengaja Atau mungkin mereka pengen aksinya itu dijadikan sebuah skenario terorisme Untuk dijadikan sebuah alasan Dalam melakukan invasi ke sebuah wilayah yang disebut sebagai concealment Yang biasanya mungkin lo kenal dengan peristiwa 9-1-1 Kan ada konspirasinya bahwa dengan cara seperti itu Amerika bisa menginvasi daerah timur Kan kita kira kayak gitu ya Nah dan satu lagi adalah bagaimana CIA itu mengingini akhir dari sang eksekutor Apakah pengennya sang eksekutor ini ikut mati bersama target Ataupun kabur Dan info ini bisa lo temukan via podcast dan buku dari salah satu jurnalis investigatif Bernama Annie Jacobson lewat bukunya yang berjudul Surprise, Kill, Vanish Dan juga podcastnya bareng Joe Rogan pada saat itu yang ngejelasin Soal bagaimana CIA itu berjalan dari kacamata seorang jurnalis investigatif Dan tiga faktor inilah yang harus ditentukan terlebih dahulu Oleh CIA barulah mereka bakal cari agen yang tepat untuk melakukan aksi mereka tersebut Dan biasanya setelah menemukan orang yang tepat Mereka bakal bikin tim yang terdiri dari belasan orang Untuk bisa memantau aktivitas dari target mereka Alias scouting dan spying Jadi lo mulai harus berhati-hati kalau memang banyak tukang ketoprak di depan rumah lo Tapi ganti-ganti sih orangnya ya Dan mereka yang direkrut biasanya adalah para mantan pasukan khusus Yang udah pensiun dari angkatan laut ataupun darat Jadi memang orang-orang yang udah gokil banget lah secara skill ya Lalu dua ada juga orang-orang yang memang adalah tentara bayaran Atau mercenary atau paramiliter Ataupun mereka yang mungkin memang masih aktif di ketentaraan Dan siapapun mereka yang direkrut untuk melakukan kerjaan CIA Biasanya tuh baju dinasnya gak ada badge negara manapun Sehingga saat ketangkep memang gak akan bisa dikaitkan ke Amerika ataupun ke CIA Makanya lo bisa lihat ya Salah satu misi Pas itu kalau gak salah Osama atau Saddam ya Itu tentaranya gak ada badge ya Itu salah satu misinya tuh Jadi gak ada benderanya gitu ya Padahal semua orang mau tau itu dari mana gitu orang-orang Nah intinya gue sudah selesai dengan teori singkat soal bagaimana CIA berjalan Terbentuk, merencanakan Serta siapa yang running misi-misi rahasia mereka Nah kini sekarang gue bakal ajak lo ke beberapa operasi CIA Yang sudah diakui oleh beberapa dokumen negara Maupun saksi-saksi pada masa sejarahnya Dan tentunya bagaimana kecanggihan CIA Yang udah mirip kayak di film-film James Bond Maupun misalnya Red Sparrow, Mission Impossible, Jason Bourne, dan kawan-kawan Nah salah satu operasi CIA itu terjadi di tahun 1953 Yaitu kepada Frank Olsen Yang adalah ahli senjata biologis yang lagi ngerjain proyek bawah tanah Amerika Yang namanya MK Ultra Alias senjata biologis yang berfungsi katanya mengendalikan kesadaran seseorang yang Memang dibangun untuk keperluan perang dingin Dan mengendalikan orang-orang penting secara alam bawah sadar Tentunya proyek ini memang masih sebuah konspirasi Sebenernya proyek ini apaan Tapi intinya ada proyek MK Ultra ini Lalu di tengah jalan Si Frank Olsen ini merasa bahwa dia udah saatnya berhenti Karena merasa gak cocok dengan proyek yang masih jadi konspirasi ini Tapi sayangnya entah kenapa si Frank ini dibuat jadi gila Dan dikirim ke pusat kesehatan CIA Nah mampus udah gila dikirim ke pusat kesehatan CIA Makin aja Dimana pada malam setelah dia dikirim ke fasilitas tersebut Dia itu akhirnya jatuh dari lantai 13 Yang mana jatuh dari lantai tinggi dan terlihat kecelakaan Itu adalah salah satu metode atau cara terbesi Yang memang paling suka dilakukan atau digunakan oleh CIA Untuk bisa selalu cuci tangan dari seluruh kejadian-kejadian tersebut Gue gak nudu CIA ya Lagian kalau menuduh juga siapa orang percaya sama gue Intinya memang adalah sebuah kecelakaan Yang biasa memang sering banget digunakan skenario-nya Oleh badan-badan intelijen negara Kira-kira kayak gitu Nah serunya kasus ini bukan cuma dugaan bahwa CIA itu ikut campur atas kejadian ini Karena pada tahun 1975 Akhirnya keluarganya itu mendapatkan tunjangan yang sangat besar Dari pemerintah ketika diketahui bahwa Frank Olsen itu punya peran dalam proyek MK Ultra Dan nilai berbahaya dan akan ngebocorin proyek ini Jadi memang bisa dibilang Keluarganya tahu bahwa si Frank Olsen ini punya rahasia tentang MK Ultra Makanya karena Frank Olsen mau cabut Akhirnya disikat dulu sama CIA Supaya rahasia-rahasia dari proyek MK Ultra ini Gak turun ke publik Dan makanya keluarganya dibungkam dengan duit yang sangat-sangat banyak Tapi yang paling seru dari aksi CIA sebenarnya adalah bagaimana CIA itu mencoba melakukan eksekusi kepada Fidel Castro Sebanyak 634 kali Dan semuanya gagal Bahkan percobaan ini itu hasil estafet dari satu presiden ke presiden Amerika lainnya Dari eranya Eisenhower, JFK, sampai Nixon Semuanya pernah berusaha menyingkirkan Fidel Castro Yang menjadi ancaman besar bagi Amerika Yang terkait dengan daerah Cuba Tapi kita gak bakal bahas soal Castro itu lebih banyak ya Tapi kita fokus aja ke arah CIA aja yang udah kayak di film-film Nah CIA pernah ngasih cerutu yang bisa meledak ke tangannya Fidel Castro Saat Castro itu datang ke gedung PBB di New York Tapi memang sayangnya Aksinya gagal dan cerutu itu gak pernah nyampe ke tangannya Fidel Castro Bahkan CIA itu pernah ngasih racun ke dalam sebuah cerutu Tapi sayangnya juga memang gak pernah nyampe lagi ke Fidel Castro Dan gokilnya Fidel Castro itu berhenti ngerokok pada tahun 1985 Sebagai usaha untuk meminimalisir usaha CIA Soal mau nyingkirin dia tuh via cerutu Jadi memang akhirnya berhenti ngerokok Jadi positif vibe dia itu ya Bahkan CIA itu pernah rekrut mantan kekasihnya Fidel Castro Untuk menyingkirkan Castro Dengan metode memasukkan pil beracun ke sebuah tempat krim dingin miliknya Fidel Castro Dan setelah dimasukin dan melelek ke dalam krim tersebut Seharusnya mantan kekasihnya ini masukin krim tersebut itu Saat Fidel Castro tuh lagi tidur ke mulutnya Tapi sayangnya Fidel Castro itu ternyata namanya juga orang gokil ya Ini salah satu legend juga di dunia perkuba-kubaan ya Fidel Castro itu akhirnya punya feeling Bahwa memang ada rencana sepertinya dari mantan kekasihnya ini Dimana dia tuh pengen ngebunuh si Fidel Castro Makanya Fidel Castro tau dan dia bilang sama mantan kekasihnya Nih daripada lu bunuh gue pake krim itu Nih gue kasih lu pistol, nih lu selesain aja misi lu Kata Fidel Castro Tapi sayangnya mantan kekasihnya itu gak bisa ngelakuin hal tersebut Dan akhirnya CIA pun gagal lagi Karena memang mantannya gak kuat untuk bunuh Fidel Castro via pistol Nah CIA juga pernah taruh racun di kopi dan teh Tapi gagal juga Lalu dimasukin ke milkshake coklat yang dihidangkan di Hotel Hilton Havana Itu juga gagal gak keminum sama Fidel Castro Bahkan CIA pernah naruh bom seberat 90 kg Di bawah panggung pidato Castro di Panama Tapi gagal lagi Karena tim keamanannya Castro menemukan bom tersebut sebelum Castro naik panggung Saking desperate dan putus asanya CIA Bahkan menyewa orang ketiga di luar agen mereka untuk melakukan aksi Tapi sayangnya juga memang gak pernah berhasil Jadi udah pake third party pun juga gak berhasil Dan mungkin kalau kalian tertarik Kita bisa bahas lebih panjang soal bagaimana CIA itu mencoba ratusan kali untuk eliminasi Castro Dan sejarah Fidel Castro itu sendiri Tentunya CIA apa bukan masih menjadi rahasia Tapi ya bisa dibilang kayak public secret saja Sebenernya orang udah tau bahwa ya ini adalah kelakuan Amerika Via agensi mana ya itu gak terserah Amerika aja Tapi yang paling melekat biasanya yang kayak gini-gini pastinya CIA Nah selain Castro ada rumor menarik juga Bahwa CIA itu pernah mencoba melakukan sebuah aksi untuk menurunkan pamor Presiden Soekarno Yang dirasa berada di pihak berlawanan Amerika Jadi dia tuh merasa bahwa Soekarno itu ada di pihak yang ngelawan Amerika Kira-kira kayak gitu lah Dan CIA mencoba melakukan sebuah proyek film esek-esek yang diperankan orang Yang mirip dengan Presiden Soekarno Yang diberi judul Happy Days Bahkan katanya untuk mematankan aksi ini CIA tuh katanya membuat sebuah topeng yang bener-bener mirip dengan Presiden Soekarno Kayak di film Mission Impossible Tapi sayangnya memang aksi ini gak membuahkan apapun Dan tetap gak bisa menurunkan image dari Presiden Soekarno pada saat itu Ya memang akhirnya Presiden Soekarno tuh jatuhnya juga karena kisah dan konflik lain gitu ya Dan ini sama aja dengan proyek CIA yang coba menggambarkan Saddam Hussein itu sebagai gay Yang ternyata juga gak berhasil dan gak membuahkan hasil apapun Dari semua agenda-agenda konspirasi mereka Nah salah satu yang paling terkenal mungkin juga adalah bagaimana CIA tuh dinyatakan lewat sebuah dokumentasi Bagaimana CIA tuh dibawa kepemimpinan Eisenhower itu mencoba meracuni Patrice Lumumba Yang adalah Perdana Menteri Republik Kongo Yang dirasa Amerika adalah seorang komunis yang bisa merubah kebijakan di Afrika Dan menjadi ancaman buat Amerika itu sendiri dan kepentingan kulit putih Dalam operasinya CIA tuh mengirimkan sebuah racun via pasta gigi Tapi sayangnya usaha ini ketahuan dan aksi CIA pun gagal lagi Dan yang terbaru mungkin adalah tuduhan Kim Jong-un nih Ini kocak nih pada tahun 2017 Soal CIA dan Korea Selatan yang katanya mencoba membunuh dirinya lewat kandungan biokimia Saat Kim sedang melakukan upacara di ibu kota Walaupun tentunya tuduhan ini belum bisa terverifikasi seperti yang lainnya Tapi intinya CIA selalu disangkut-taukan terhadap hal-hal yang seperti ini Yang tentunya konkret tidaknya hanya bisa dibuka oleh para saksi dan juga agen CIA sendiri Yang biasanya suka ngebuka operasi mereka setelah beberapa lama waktu sudah berlalu Biasanya mereka akan ngebuka dokumen-dokumen rahasia mereka Untung menjadi bagian dari sejarah perjalanan agensi mereka sendiri Tapi gue tidak pernah tahu ya bagaimanapun caranya CIA Tentunya banyak juga aksi-aksi suksesnya Yang tentunya itu yang sukses biasanya justru gak dibuka gitu di publik Bahwa mereka adalah pelakunya tapi yang gagal-gagal Ini biasanya tertulis banyak di banyak sejarah Banyak di buku-buku yang tentunya memang masih Membuka banyak peluang untuk keinterpretasi yang lain Apakah CIA atau yang lain Tapi biasanya memang itulah jalannya CIA melakukan aksinya Tapi setidaknya di awal-awal yang sudah gue sebutkan soal teorinya Mereka melihat soal tiga hal Dan siapa aja yang direkrut setidaknya itu konkret Karena itu datang dari investigatif jurnalis yang tentunya ngomongnya gak sembarangan Dan melalui waktu riset yang cukup panjang Tapi untuk yang lain yang tadi gue ceritakan Mungkin aja itu bukan CIA Mungkin aja itu cuma orang-orang iseng Ya kan? Bisa jadi Tapi itulah dia bagaimana caranya CIA beroperasi Gue mungkin lagi tertarik banget sama espionas Jadi mungkin nextnya gue akan bahas soal Bagaimana female-female agent Atau Red Sparrow bisa dibilang Atau KGB Itu zaman dulu tuh punya Sex spy gitu Alias spy yang memang Cewek-cewek cantik Nah itu nanti gue akan bahas bagaimana KGB dengan female spiesnya itu beraksi Yang cukup mengerikan juga So, terima kasih udah nonton sampai akhir Jangan lupa like, share, dan subscribe Follow gue di atrivalusantosa Gue di Twitter dan Instagram Kalian bisa diam-diam gue hal yang menarik disana Sampai jumpa di video selanjutnya Semoga video ini menarik untuk kalian semua Bye-bye guys See you in the next video I lost myself I waited still For a glimmer to arrive I know it will I spend time talking to you in the next video